Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, I'm back Ini ada satu jenis Anggrek silangan katelea Yang mau saya infokan dulu ke teman-teman I already made a cross With another genus Tadi saya sudah kawin silang Sebelum dia Layu, oh saya kawin sama Brasso katelea morning glory Alright It's called as katelea dayana Atau sometimes people call it as Katelea ex-dayana So there is an ex-letter in front of the name Someone said that it's a natural hybrid Between two species which are Katelea porbecii with gutata Atau lepoldi Here is the size of the flower, quite big Lumayan besar ini bunganya guys Dan ada ciri dari gutata disana Ada juga ciri dari porbeciinya You can see the signature of both Parents Dari lipnya ini apa nih Kalau dari lip yang bagian amplopnya ini Seperti porbecii Kalau dari lidahnya ini kayak apa Ah teman-teman udah pasti udah pinter ya And I think that there are so many color variety Ada yang warnanya Saya lihat di internet itu ada yang kekuningan Seperti porbecii Ada juga yang lebih pink warnanya Yang saya punya sekarang ini Seperti warna chopper atau tembaga Yaitu warna coklat Tapi agak pink-pink gimana gitu ya Tananya pasti dia cakep banget guys Very pretty Very unusual ya Jadi jenis yang tidak biasa Tidak umum And for the plant Dan saya dapat ini agak rimbun ya Dan tanamannya tidak terlalu tinggi I think that the plant is similar with the porbecii Where it doesn't have a very tall plant Tidak tinggi banget Hanya seperti sejengkal aja Mirip sama porbeciinya ya Dan kurus-kurus tinggi gitu aja guys See that it has a slim bulb Bagian bulbnya atau batangnya Umbinya itu langsing aja And it has tulips Dan dia memiliki dua daun ya Daunnya ada yang berwarna hijau tua Ada yang berwarna hijau muda Mungkin karena letaknya aja Kalau letaknya itu di tempat yang teduh Tentu daunnya akan hijau tua Tapi kalau letaknya ditaruh di tempat yang lebih panas Lebih terang sinematarinya Tentu warna daunnya akan lebih muda Ini mudah nggak kebalik And you can see that it is climbing up Bisa dilihat ya Kalau dia hobinya itu mendaki Tumbuhnya itu naik gitu guys Aduh nyamuk Jadi bisa ditanam di pot seperti ini Tapi tentu udah kelihatan ya It's already out of the pot So you can try to mounting it Bisa juga jika ditempel aja Jadi dia bebas ya Kalau ditempel itu bisa mendaki sebebas-bebasnya Now I'm just using this plastik basket with mini holes And for the media is using charcoal only I also put here the slow release fertilizer Ada pupuk slow release juga Saya taruh disana Bunganya I think I'm gonna snip it Saya bauin dulu ya Hmm not sure ya But I can smell a nail A little bit of fragrance Jadi ada sedikit aroma wangi Tapi saya gak yakin guys Wangi banget apa enggak Tadi tetangga lewat ya Naik motor Itulah banget tuh Alright Cantik gak nih menurut temen-temen Kalau menurut saya cantik banget ya Dan mudah saya kawin silang aja tadi Tadi lupa mau diselping Malah saya kawin silang I suppose to diselping on it But actually I did the crossing Whatever lah ya Semoga ini aja deh Doain ya temen-temen ya Semoga berhasil And thank you very much Dan ini dia Ketelia X Diana Cross up for BCI with good tata Thank you for watching guys Have a lovely weekend Bye